selamat menikmati dan dimanapun teman-teman berada semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah SWT selalu dalam keadaan sehat walafiat dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT amin amin ya Allah ya rabbal alamin oke teman-teman di pagi hari ini tepatnya di jam 7 kurang 3 menit di tanggal 25 Agustus 2024 lebih tepatnya lagi ini di hari Minggu teman-teman di pagi hari ini saya sedang berada di salah satu terminal yang ada di Kabupaten Tegal yaitu Terminal Dukuh Salam Selawi teman-teman nah ini Terminal Dukuh Salam Selawi salah satu terminal yang pindah tempat ya teman-teman karena dulu ini posisinya itu berada di depannya PLN Selawi yang sekarang digantikan atau dirubah menjadi Taman Bunga teman-teman oke dari Terminal Dukuh Salam Selawi ini ada beberapa otobus atau perusahaan PO bus yang melayani arah Jakarta dan sekitarnya teman-teman seperti ada Dewi Sri, Dedijaya kemudian ada Sinarjaya, ada Setia Nagara dan juga ada MD Wantara Ayu kemudian baru-baru ini teman-teman mungkin ini sudah berjalan sekitar 2 bulanan teman-teman ini ada salah satu PO bus yang pemiliknya itu pemerintah teman-teman yang dikelola oleh BUMN yaitu PO Damri teman-teman untuk PO Damri dari sini itu melayani rute ke Bandung teman-teman dan kurang lebih seperti ini suasana pagi hari ini di Terminal Dukuh Salam Selawi teman-teman terpantau sepi teman-teman untuk penumpangnya tidak begitu ramai nah itu dan beberapa waktu kemarin ada yang bilang kalau Sinarjaya Tim Bogor Angkatan Pagi itu dikasih armada baru dengan fasilitas legres teman-teman seperti bisnya 2XA yang Tim Kalideres nah ini biar kita sama-sama tidak penasaran langsung saja yuk kita samperin ke shelternya Sinarjaya yang di belakang kalau ini kan yang 52S nih Tim Paten Angkatan Pagi dari Terminal Dukuh Salam Selawi kita coba lihat yang di shelternya Sinarjaya apakah benar yang Angkatan Bogor Angkatan Pagi itu dikasih armada baru yang fasilitas legres untuk yang depan nanti kita lihat teman-teman kita locket yang belakang dulu saja dan seperti ini teman-teman untuk yang di shelternya Sinarjaya yang di bagian belakang ini ada 42VX ini Tim Depok nih 42VX kemudian di sampingnya ada Tim Merak 22S kemudian 13RD Karawang Bekasi 18RB itu biasanya isi rute Bogor teman-teman kita tanya aja langsung nih sama yang melayani tiketnya siap ya Alhamdulillah Niki wengi kan wonton saya komentar di Youtube Pekulotor ini Angkatan Bogor Pagi Armada Legres ini gak? iya oh oh Niki berarti ada 2 pilihan ini Legres satu mobil tapi 150 sama 135 kalau yang 150 dapat voucher makan oh free makan 150 dapat makan 135 gak dapat makan oh gitu oh enggak siap berarti free makan 135 gak dapat makan tapi untuk semuanya fasilitas sama maksudnya dari seatnya bangkutnya sama gak? sama saya lihat atau toiletnya oh fasilitas 32V 47V seatnya 32V kalau angsal ninggalin amit gak? oke teman-teman kita lihat oh ternyata ada nih teman-teman armadanya si Narjaya ini yang Bogor ternyata benar nih Legres nah ini ada ternyata Legres jumlah seatnya 32V ada toilet teman-teman dan untuk yang didapatkan fasilitasnya ini ada selimutnya nah ini ada selimutnya kemudian dapat bantalnya juga nih teman-teman wah tuh bantalnya ada tulisannya PO Sinarjaya nah ini teman-teman dan ini sudah di Legres semua nih kokil mantap kita cobain duduk ya teman-teman ini sudah ditata kita cobain duduk nah untuk posisinya seperti ini teman-teman nih tuh mantap ini Legresnya udah dinaikin nih kalau gak dinaikin ya nanti bisa itu mantap dan untuk jarak seatnya ke depan seperti ini dan itu di depan ada apar alat pemadam api ringan teman-teman wah gokil sih mantap nih teman-teman Sinarjaya untuk memanjakan penumpangnya kita rapikan kembali dan fasilitasnya ini ada toiletnya teman-teman kita lihat ke belakang ya nah ini ada toiletnya teman-teman jagalah kebersihan buanglah sampah pada tempatnya dimohon air ditutup rapat kembali seperti itu perhatian nah ini ada sebelum menggunakan toilet nih teman-teman ini yang penting sih dilarang buang air besar di toilet jadi gak boleh ya teman-teman apalagi kalau pas lagi di SPBO gitu dan untuk toiletnya seperti ini nah situ ada kacanya ada AC-nya juga loh teman-teman itu ada AC-nya loh jadi sambil buang air sambil atis teman-teman nanti pastinya nah untuk kamar mandinya seperti ini dan untuk yang di bagian belakang situ ada kandang macan untuk jumlah seatnya tadi bilangnya 32 teman-teman kita coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 7 x 2 14 14 ditambah 2 16 16 x 2 oh iya benar 32 teman-teman wah mantap sih ini sinar jaya untuk memanjakan penumpang yang luar biasa kemudian untuk di bagian atasnya disini ada kompartemen penyimpanan teman-teman untuk untuk tingginya segini teman-teman lumayan tinggi teman-teman dan untuk di bagian sini ini ada colokan yang bisa teman-teman gunakan untuk mengecas hp teman-teman dan tidak boleh mengecas powerbank laptop kamera dan lain sebagainya hanya untuk mengecas hp dan pas ketika bis itu sedang berjalan seperti itu teman-teman kemudian untuk di bagian sininya ada dua lower AC nah ini ada dua lower AC kemudian sudah disedakan ada USB port tapi ini masih yang type A belum yang type C masih type A seperti itu teman-teman kita tutup kembali dan untuk di fasilitas di samping kacanya juga disediakan ada ordengnya seperti itu teman-teman kemudian untuk di jarak seat yang belakang kita coba nah ini kalau leg grease yang dinaikin full ini kaki kita posisinya seperti ini nah beginilah teman-teman posisinya nah seperti itu kemudian disini ada kantong kangguru mungkin bisa buat teman-teman nyimpen jajanan atau makanan tapi sudah seperti itu dan di setiap seatnya disediakan ada armrest kalau armrest itu kemarin saya di komen ya bukan di komen dibetulkan sama sahabat siapa itu terima kasih nah ini namanya armrest konsandaran tangan kemudian ini juga ada reclining seatnya jadi bisnya ini bisa di reclining seatkan teman-teman dan untuk harga tiketnya kalau teman-teman mau naik ini nanti dikasih dua pilihan teman-teman harga tiketnya teman-teman dikasih dua pilihan di angka 150 ribu dan 135 ribu kalau 150 ribu nanti dapat free makan kalau 135 tidak dapat makan untuk sasisnya kayaknya hinu oke seperti itu teman-teman jadi valid ya bener tim Bogor ada armada yang legres seperti itu teman-teman dari Adiputro tapi tidak armada baru ya bukan armada baru ya kita turun kembali matur sudah tidak 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 ada armada baru yang yang 2x ternyata ini 42VX tidak 42VX oh 42VX itu kali terus kali terus ini kalau yang sangking baratnya angkatannya malam apa berarti 2X 2X kalau dari sini pagi berarti sana sore dari sana sore berarti ini tumbas sangking rogol saget 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 oke siap makanya kalau kan jakatannya kali terus 18RD 18RD sabu jagad itu oke ini jam 12 malam berarti sangking rogol sampai sini pagi jam-jam semain tenon biasanya oke oke sore ini berarti jam-jam tangsal oke dari sini tidak masuk oh tidak masuk berarti lewatnya pun langsung tidak masuk tidak masuk ada armadanya sendiri 97RB oke 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 benar 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 sehingga orang-orang oleh penumpang tau jamnya kan jamnya itu berarti sangking mereka nyiasat ini pribun yang 6-18RD ini paling tidak dari bawah selawih oh berarti tembaskan mereka 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 setara awalnya sangking perubuk itu perubuk oh bisa perubuk RB itu dari perubuk 2XA 2XA itu dari perubuk perubuk oke seperti itu itu tadi adalah apa ya memvalidkan data mas Rudy siap nah memvalidkan data apa ya tentang ternyata benar tim Bogor ini ada armada baru dengan armada legres teman-teman tapi eh bukan armada baru tapi fasilitas baru ya teman-teman semakin dimanjakan nih penumpangnya sinar saya nah ini 42VX turjuan Bogor jadi ada dua nih itu 18RV juga biasanya kan Bogor tapi ini yang biasa teman-teman kalau yang legres ini dan teman-teman kalau mau naik ini 42VX ini di apa namanya dikasih dua pilihan opsi tiket bus ada yang 150 ada yang 135 ribu kalau 150 dapat makan kemudian kalau yang 135 tidak dapat makan seperti itu teman-teman oke semoga videonya dapat bermanfaat sekian dulu kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf akhirat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati